Intro Bocah hilang di sungai Kelai Berau ditemukan meninggal dunia Satu bulan SPBU di Kutai Timur kena sanksi tak dapat kuota BBM Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadirnya Pak Anda Edisi Minggu 17 Juli 2022 Bersama saya Dimpo Sinaga Dan saya Aisy Gunadu Dua berita utama tadi akan kamu hadirkan dengan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Setelah sempat dinyatakan hilang di sungai Kelai Kabupaten Berau selama dua hari Bocah berusia 9 tahun akhirnya ditemukan dengan kondisi tak bernyawa Sebelumnya anak tersebut sempat dinyatakan hanyut tenggelam saat sedang asik bermain di sungai bersama keempat kawannya Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Berau Rescue, Berau Kol, TNI Polri dan dibantu masyarakat setempat Akhirnya menemukan bocah berusia 9 tahun yang tenggelam terbawa arus sungai Kelai Bocah wanita ini diketahui bernama Sintia Pada saat itu bersama keempat kawannya asik bermain di sungai Dekat rumahnya di kampung Benabaru, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Saat keempat kawannya naik ke tepi sungai ketika itu korban tidak terlihat dari pandangan Hal itu membuat kawan-kawannya langsung bergegas melaporkan kejadian ini kepada warga dan orang tua korban Setelah dilakukan pencarian selama dua hari, korban akhirnya ditemukan tim pencari Dengan menyisir sungai yang memiliki arus cukup deras Dan menemukan korban berada 5 km dari tempat kejadian dengan keadaan meninggal dunia Diketemukannya korban, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup Seluruh satuan dikembalikan ke satuan masing-masing Dan kami ucapkan terima kasih Dengan telah ditemukannya korban, tim pencari secara resmi menutup pencarian Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Salah satu SPBU di kota Sangata mendapatkan sanksi dari Pertamina Lantaran kedapatan menjual BBM dengan jerigen Sebagai bentuk pembinaan, selama satu bulan Pertamina tidak memberi kota ke SPBU tersebut Beginilah suasana stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terletak di Jalan Abdul Wahab Syahrani Sangata utara Kabupaten Kutai Timur SPBU yang biasanya beroperasi hingga malam ini Kini sepi lantaran mendapat sanksi dari Pertamina Dengan tidak memberikan kuota ke SPBU itu Sanksi itu diberikan lantaran SPBU ini Kedapatan melayani penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalait dengan menggunakan jerigen Area Manager Communication Relations NCSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Susanto Satria mengatakan Pemberian sanksi itu sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada SPBU Agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan Dengan dikenakannya sanksi maka SPBU selama satu bulan terhitung sejak 1 Juli Tidak mendapatkan pasokan BBM dari Pertamina Adanya sanksi tersebut juga sebagai peringatan kepada pengelola SPBU yang lain Agar melayani penjualan BBM sesuai dengan ketentuan Susanto Satria juga mengimbau kepada masyarakat Kutai Timur Untuk sementara waktu dapat membeli BBM di SPBU lain yang terdapat di Sangata Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Saudara perusahaan minyak dan gas bumi milik negara Pertamina Mulai memperlakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi Dengan menggunakan aplikasi layanan keuangan digital untuk masyarakat di wilayah Tarakan Untuk penggunaannya masyarakat atau pelanggan Pertamina Sebelumnya harus mendaftarkan kendaraannya agar memperoleh BBM bersubsidi ini Kota Tarakan menjadi daerah pertama di Provinsi Kalimantan Utara Yang akan menerapkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Dengan menggunakan aplikasi pembayaran secara digital Dalam penggunaan aplikasi digital ini masyarakat atau pelanggan minyak dan gas bumi Mulai diberlakukan dengan menertibkan data Sehingga penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat Sasaran terlebih aplikasi ini menjadi syarat untuk membeli BBM jenis Pertalait dan Solat Berkas atau surat-surat kendaraan diisi pada saat akan mendapatkan BBM bersubsidi Dan harus disertakan ketika melakukan mendaftaran Area Manager Communication Relations dan CSR Regional Kalimantan Susanto August Satria mengatakan Untuk pembayarannya BBM bersubsidi tidak mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi Pembayaran dapat dilakukan secara tunai Atau menggunakan aplikasi layanan keuangan digital ini Akan menerapkan pendaftaran kendaraan bagi roda empat atau masyarakat Yang dia merasa berhak untuk membeli BBM subsidi Entah itu Solar maupun Pekalait Bagi yang punya aplikasi MyPertamina Itu tinggal bisa dibuka aplikasinya Lalu disitu ada fitur baru Nah itu tinggal diisikan saja Tujuannya itu Tujuannya itu Supaya BBM ini Tempat sasaran Tempat kuota Sama juga tempat dengan tempat-tempat yang berlaku Perusahaan Mikas Nasional ini Sebelumnya telah memperlakukan aplikasi ini Di Banjarmasin dan Banjarbaru Kalimantan Selatan Pontianak di Kalimantan Barat Dan Kapuas di Kalimantan Tengah Dan selanjutnya di Tarakan Kalimantan Utara Siti Hardiani dari Tarakan Dan melaporkan Hasil pemutakiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara menyebutkan Jumlah daftar pemilih mengalami penurunan trend Hal ini digugat akibat faktor ketidaksesuaian alamat pemilih Dengan data kependudukannya Menjelang pemilihan umum tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara Melakukan pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan atau PDPB Ketua KPU PPU Irwan Sahwana mengatakan Hasil PDPB yang ditetapkan pada Juni 2022 lalu Sebanyak 126.094 jiwa Dengan rincian laki-laki sebanyak 65.026 jiwa Dan perempuan sebanyak 60.848 jiwa Jumlah daftar pemilih keberkelanjutan ini Trendnya mengalami penurunan Irwan menegaskan daftar pemilih yang berkurang ini Dikarenakan pihaknya tidak menemukan data elemen yang lengkap Seperti alamat pemilih yang tidak diketahui lokasi tempat pemungutan suara Atau TPS yang sesuai dengan alamat kependudukannya Untuk mengantisipasi hal itu Pihak KPU PPU sementara ini mengakomodir data pemilih Yang tidak sesuai data kependudukannya ke TPS sementara Jadi memang kemarin kita sudah melakukan juga Yang namanya pemutahiran data pemilih kekelanjutan Sekaligus pemadanan data Yang berdasarkan data yang kami miliki saat ini Memang bahwa trendnya itu menurun Jadi menurun untuk jumlah penduduk berdasarkan Pemilih kekelanjutan Kenapa? Karena memang kami tidak menemukan elemen lengkapnya Contoh misalnya biasanya di alamat yang kita cari itu Tidak menemukan misalnya dia di TPS mana berada Otomatis sementara kami masukkan menjadi TPS sementara Seperti itu Sampai dengan menunggu hasil konfirmasi kami dengan Duk Capil Irwan menambahkan daftar pemilih ini dipastikan akan mengalami perubahan Sebelum memasuki tahapan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 Sedangkan pemilihan legislatif PPU untuk sementara belum mengalami perubahan daerah pemilihan Karena jumlah DAPIL masih sama dengan pemilu 2019 Yakni DAPIL 1 Penajam, DAPIL 2 Sepaku, dan DAPIL 3 Waru Babulu Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Sementara itu Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada partai politik KPU PPU sudah memastikan pembukaan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 Akan dilakukan pada akhir Juli 2022 mendatang Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Penajam Pasir Utara Irwan Sahwana mengatakan Saat ini tahapan pemilu 2024 sudah memasuki tahap persiapan pendaftaran partai politik Sebagai syarat pemenuhan cakupan partai politik bisa menjadi peserta pemilu 2024 Yang mengacu pada aturan keputusan KPU nomor 194 tahun 2022 Untuk Kalimantan Timur ditetapkan presentasi syarat kepengurusan partai politik yakni tingkat provinsi harus mencapai 100% Kabupaten Kota mencapai 75% dan tingkat kecamatan 50% Selanjutnya KPU PPU akan memasuki tahapan penelitian atau verifikasi Baik penelitian administratif maupun faktual kepada partai politik Penelitian administrasi merupakan serangkaian kegiatan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Sebagai pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta pemilu Selain itu pada penelitian administrasi ini akan diperiksa tentang potensi keadaan kepengurusan maupun keanggotaannya Memang untuk kegiatan tahapan di KPU Penajam Pasir Utara Memang kami sudah melakukan kemarin kita sudah mengundang 21 partai politik yang ada di KPU Untuk mensosialisasikan terkait PKPU 3 tahun 2022 Yaitu terkait tahapan dan jadwal penelenggaran pemilu untuk tahun 2024 Salah satu yang menjadi titik fokus kita adalah yang terdekat adalah tahapan verifikasi partai politik Yang jatuh nanti di akhir bulan Juli, 29 Juli sampai di akhir Desember Itu masuk dalam keharapan verifikasi partai politik Diketahui secara terpusat hingga pertengahan Juli 2022 Secara nasional jumlah partai politik yang sudah terdaftar dalam sistem informasi partai politik Berjumlah 38 partai Dari 75 partai yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM Untuk Kabupaten PPU terkait jumlah parpol lama dan baru Yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu di tingkat kabupaten Saat ini belum pasti diketahui jumlahnya Mengingat tahapan pendaftaran belum selesai Syarudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Untuk tercapainya target cakupan vaksinasi Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur Kembali melaksanakan vaksinasi di pusat keramaian kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau Kegiatan serbuan vaksinasi serentak di 34 provinsi ini Menyediakan dosis 1-2 dan 3 bagi kalangan masyarakat umum Dalam upaya penuhi capaian vaksinasi Badan Intelijen Negara Kalimantan Timur Kembali menyediakan dosis 1, 2, dan 3 bagi masyarakat umum di Kabupaten Berau Untuk menarik minat warga setempat Pusat keramaian di ibu kota Kabupaten Berau ini Menjadi tempat prioritas Bindakal Tim sebagai lokasi strategis untuk pemberian vaksin Vaksinasi yang digelar di Jalan Pulau Derawan Tepian Teratai ini Disambut antusias warga Tanjung Redep Karena dinilai sangat efektif memikat minat masyarakat Yang belum menerima vaksinasi tahap 1, 2, maupun 3 Dalam sehari kegiatan vaksinasi kali ini Tim tenaga kesehatan tidak mematok jumlah dosis yang diberikan Melainkan lebih menargetkan memberikan dosis vaksin sebanyak-banyaknya kepada warga Bindakal Tim rencananya akan bekerja sama dengan dinas kesehatan berau Untuk terus memberikan pelayanan pemberian vaksin kepada warga Hingga capaian herd immunity di Indonesia tercapai Ada berapa ratus ini jumlah peserta yang disiapkan Atau berapa dosis yang disiapkan Kita siapkan sampai selesai Berapa yang kita dapat Kalau vaksinnya banyak Jadi sasaran kita itu kita tidak targetkan Tapi sampai selesai nanti jam 6 Berapa yang kita dapat kita cerahkan Apakah kita dapat serang Sampai 200 itu bisa 40 lebih Sejumlah warga Tanjung Redep sangat mendukung Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan di tempat terbuka ini Karena sangat membantu Terlebih saat ini sangat sulit Untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan vaksin Dapat informasi adanya Pergelangan vaksinasi disini Dimana Pak? Dari mana Pak? Dari kami Informasi dari Ada penggunaan Ada pencari yang Dari Dari sosial kebanyakan Oh dari media sosial ya Terbantu enggak mbak Dengan adanya kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN ini Pak? Iya terbantu Pak Ini berapa bulan mbak? Bisa mendapatkan Pas 6 bulan Pas 6 bulan ya Sebelumnya dulu pasnya disini mana? Di Pusak Malur Pusak Malur ya Meski kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Berau tergalong rendah Namun pemerintah daerah Masih tetap mengimbah warganya Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Lalu Rituan Syah dari Berau melaporkan Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Usai jeda pariwara berikut Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara angka stunting di Kabupaten Kutai Timur mencapai 27,5% Untuk itu pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting Sesuai target dari pemerintah pusat Usai mendapatkan perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Terkait penurunan angka stunting Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Di bawah Komando Wakil Bupati Kutai Timur Kasmi Dibulang Melakukan rapat koordinasi guna percepatan penurunan angka stunting Dengan sejumlah organisasi perangkat daerah Dan sejumlah pihak terkait lainnya Dalam kesempatan itu Pemerintah Kutai Timur akan bekerja keras Untuk memenuhi target penurunan angka stunting Dari 27,5% ke angka 14% Pada tahun 2024 mendatang Sesuai dengan target pemerintah pusat Kasmi Dibulang mengatakan penurunan angka stunting ini Sebagai langkah masa depan Dalam upaya mencapai visi Indonesia emas Pada tahun 2045 mendatang Persoalan stunting kini telah menjadi agenda Pembangunan nasional hingga saat ini Kutai Timur menjadi salah satu kabupaten tertinggi Untuk angka stunting Yakni sebesar 27,5% Berdasarkan data survei status Gizi Indonesia Atau SSGI tahun 2022 Makanya rapat kita hari ini Juga kita mempertegas Bahwa data itu diambil dari mana Makanya tadi kita serang Pemangku kebijakan Mulai dari SKP ini Sampai ke kecamatan tadi Saya merupakan Nanti ketika ada turun orang mendatang Waduh didampingi Ini cermin Cermin kita Cermin Pudai Timur Ketika data itu keluar Berarti kan itu mewakili kita semua Kasmi di menambahkan Untuk melaksanakan aksi konkret Diperlukan data yang valid Kemudian data ini akan menjadi dasar Pelaksanaan tim percepatan penurunan stunting Atau TPPS secara akurat Untuk mempermudah penanganan stunting Maupun pendampingan Bagi keluarga beresiko tinggi Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Sejumlah anak pesantren dan anak yatim Di Kalimantan Utara Menerima bantuan biaya siswa Dari sejumlah pengusaha di provinsi ini Bantuan itu diberikan sebagai bentuk Kepedulian kepada siswa yang kurang mampu Dalam menempuh pendidikan Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan Sejumlah pengusaha muda Kalimantan Utara Memberikan bantuan biaya siswa Sehingga dapat memotivasi Semangat para santri pesantren Dan anak yatim untuk menimba ilmu Di bangku sekolah Ketua Himpunan Pemuda Indonesia Hibmi Kaltara Ahmad Syamsir Arif mengatakan Selain memberikan bantuan tali asih Pihaknya juga mengajak santri-santri Di pesantren Memahami tentang cara menjadi Seorang pengusaha muda Sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan Baik untuk diri sendiri Maupun orang lain Sehingga pola pikir atau mindset Para siswa tidak semata-mata Ingin menjadi pegawai di instansi pemerintah Atau menjadi anggota TNI Polri Ketika lulus sekolah Tetapi memiliki semangat Dalam berwirausaha Dan menjadi entrepreneur Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan Karena kalau kita tergantung Dengan lapangan pekerjaan Yang disiapkan oleh pemerintah Itu tentu tidak cukup Dengan jumlah penduduk kita Sehingga harus ada Entrepreneur-entrepreneur Pengusaha-pengusaha muda Yang menciptakan lapangan pekerjaan Syukur-syukur untuk dirinya sendiri Akan lebih bagus lagi Dia bisa merekrut orang lain Untuk bekerja bersama-sama Lebih lanjut Arief mengungkapkan Kehadiran sejumlah proyek strategis nasional Atau PSN di Kaltara Seperti Kipi Tanah Kuning Mangku Padi Dan PLTA Sungai Kayan Menjadi peluang bagi pemuda lokal Untuk ikut menjadi bagian proyek pembangunan ini Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Sebanyak 16 kampung atau desa Di Kabupaten Mahakamulu Sepakat untuk mencetak lahan sawah Seluas 160 hektare Dimana masing-masing kampung Mencetak 10 hektare Adanya kesepakatan ini Guna mencapai target pencetakan 4.500 hektare lahan sawah Di Kabupaten Mahulu Dari laman antara Kaltim Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Mahulu Sari Pudin berharap Tahun ini target pencetakan 4.500 hektare lahan di Mahulu Bisa terwujud Pihaknya optimis target lahan sawah Seluas 4.500 hektare itu Bisa terrealisasi tahun ini Karena sekarang telah ada Seluas 3.368 sawah Yang sudah tercetak Bahkan sudah dilakukan panen Sebanyak 16 kampung sepakat Mencetak sawah 160 hektare Dengan masing-masing kampung 10 hektare Tersebar pada 2 kecamatan Yakni Kecamatan Laham Dengan 5 kampung Dan Kecamatan Longhubung Dengan 11 kampung Kesepakatan itu dilakukan Saat rapat koordinasi dan evaluasi Pemerintah kampung Dalam mendukung program ketahanan pangan Di Kabupaten Mahulu Yang digelar di Balai Pertemuan Kampung Longhubung beberapa waktu lalu Dalam rapat itu disepakati 13 hal penting Antara lain mendukung terwujudnya Suasem pada bahan pangan Terutama beras secara berkelanjutan Meningkatkan pemanfaatan Lahan pertanian Yang memiliki kesesuaian Untuk pengembangan ketahanan pangan Mendukung penerapan lahan Menetap sebagai lahan pangan berkelanjutan Meningkatkan peran BUMDES Dan kelompok tani Dalam mengkoordinir perencanaan Serta pengelolaan lahan pertanian Seluas 10 hektare Selain itu Memprioritaskan aspek Peningkatan kapasitas SDM Pelaku utama dan sarana-perasarana Melalui anggaran pendapatan Dan belanja kampung Serta meningkatkan Pemanfaatan sumber daya lokal Seperti benih unggu lokal Dan bahan organik Kemudian melaksanakan Penanaman padi serentak Awal September hingga Oktober Tim redaksi TVRI Kautim Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Akan membangun posko pemantauan Dan sistem komunikasi Di daerah Riam Di kawasan Hulu Sungai Mahakam Hal ini dilakukan untuk Mengatur arus telekomunikasi Dan keselamatan warga Saat berada di sungai Yang berarus deras Inilah kondisi di salah satu Riam Di Hulu Sungai Kabupaten Mahakam Ulu Tidak jarang terjadi kecelakaan Karena arus yang deras Dengan posisi kapal Yang dipaksa untuk menanjak Berbagai kondisi Yang kadang membuat kapal karam Seperti mesin mati Saat menaiki Riam Menabrak batu pada Saat menghindari kayu yang hanyut Dan berpapasan di Riam Sehingga motoris kesulitan Menghindari kapal lain Akibat derasnya aliran air Dengan kondisi ini Dinas Perhubungan Akan membangun sebuah posko Dan sistem telekomunikasi radio Yang berfungsi Untuk mengatur arus lalu lintas Di kawasan Riam Sistem komunikasi ini Akan memberikan informasi Kondisi cuaca Dan keadaan Riam Kepada para motoris Sebelum berangkat Menuju hulu Sungai Mahakam Selain itu Sebagai pemantau arus Dapat mengantisipasi Adanya pertemuan kapal Di Riam Karena dengan arus yang besar Akan menyulitkan motoris Dalam posisi ini Sehingga menimbulkan kecelakaan air Karena selama ini Pos itu berada Tapi tidak ada Personil yang menjaga Mungkin karena terlalu jauh Atau apa Nah Di tahun ini Kami menempatkan Personil di pos-pos penjagaan Dengan yang namanya kita baru Yang mungkin kita melihat kekurangannya Mungkin sambil kita melakukan Perbaikan-perbaikan Salah satunya adalah Pengawasan itu adalah Mengawasi Komunikasi antara Kilir dan lulu Supaya tidak ada terjadi Gap Pada saat mereka murid dan milir itu Sebenarnya kita tabrakan Nah itu salah satunya Dengan menggunakan alat komunikasi Seperti HD Yang kita akan tempatkan Di masing-masing Saudara kami mohon maaf Atas pemadaman listrik yang terjadi Kita beralih ke informasi lainnya Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Akan membangun posko pemantauan Dan sistem komunikasi Di daerah Riam Di kawasan hulu Sungai Mahakam Hal ini dilakukan Untuk mengatur arus telekomunikasi Dan keselamatan warga Saat berada di sungai Yang berarus deras itu Inilah kondisi Di salah satu Riam Di hulu sungai Kabupaten Mahakam Ulu Tidak jarang terjadi kecelakaan Karena arus yang deras Dengan posisi kapal Yang dipaksa untuk menanjak Berbagai kondisi Yang kadang membuat kapal karam Seperti mesin mati Saat menaiki Riam Menabrak batu pada Saat menghindari kayu yang hanyut Dan berpapasan di Riam Sehingga motoris kesulitan Menghindari kapal lain Akibat derasnya aliran air Dengan kondisi ini Dinas Perhubungan Akan membangun sebuah posko Dan sistem telekomunikasi radio Yang berfungsi Untuk mengatur arus lalu lintas Di kawasan Riam Sistem komunikasi ini Akan memberikan informasi Kondisi cuaca Dan keadaan Riam Kepada para motoris Sebelum berangkat Menuju hulu sungai Mahakam Selain itu Sebagai pemantau arus Dapat mengantisipasi Adanya pertemuan kapal di Riam Karena dengan arus yang besar Akan menyulitkan motoris Dalam posisi ini Sehingga menimbulkan Kecelakaan air Karena selama ini Pos itu berada Tapi tidak ada Posonil yang menjaga Mungkin karena terlalu jauh Atau apa Nah Di tahun ini Kami menempatkan Posonil di pos-pos penjagaan Dengan yang namanya Kita baru ya Mungkin kita melihat kekurangannya Mungkin sambil kita Melakukan perbaikan-perbaikan Salah satunya Ada pengawasan itu Dalam mengawasi Komunikasi antara Kilir dan lulu Supaya tidak ada terjadi Gap Pada saat mereka murid Dan milir itu Kemudian kita tabrakan Nah itu salah satunya Dengan menggunakan Alat komunikasi Seperti HD Yang kita akan tepatkan Di masing-masing pos Dengan adanya posko Dan sistem komunikasi ini Diharapkan akan Mengurangi kecelakaan Yang sering terjadi Di beberapa riang Selain itu Sebagai salah satu Tim reaksi cepat Pada keselamatan Jika ada kapal yang karang Madan Swaisman Dari Mahakam Ulu Melaporkan Tiga gugus terumbu karang Yakni gugusan tebabinya Dan terumbu karang Di bagian utara Dan timur Gusung Senggalau Di utara Pulau Derawan Kabupaten Berau Segera direhabilitasi Rehabilitasi ini Akan dilakukan Melalui proyek Ocean Governance Yang didanai Uni Eropa Pada bulan Juli Hingga Desember 2023 Dari laman Antara Kaltim Proyek rehabilitasi Terumbu Karang Di Pulau Derawan Kabupaten Berau Segera dimulai Bulan Juli 2022 Hingga Desember 2023 World Wild Fund Atau WWF Indonesia Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Kabupaten Berau Masyarakat Dan lembaga Swadaya Masyarakat Setempat Seperti Yayasan Penyu Berau Dan Asosiasi Guide Snorkeling Derawan Telah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Untuk mendukung Pelaksanaan Proyek itu Pada kesempatan itu Selain rehabilitasi Terumbu Karang Juga akan ada Pendampingan Bagi kelompok Masyarakat Penataan kembali Wisata Bahari Sehingga menjadi Lebih bertanggung jawab Dan perlindungan Spesies laut Yang terancam punah Seperti penyu Ada dua cara Yang akan digunakan Dalam merehabilitasi Terumbu Karang Di Kepulauan Derawan Yaitu Metode Rifstar Atau Terumbu Buatan Dan Rockpile Atau Tumpukan Batu Di ketiga lokasi Yang seluruhnya Akan dipasang 27 rockpile Dan 75 Rifstar Untuk Pendampingan Masyarakat Dalam hal ini Nelayan Yaitu Tentang Perikanan Tangkap Dan Berkelanjutan Diketahui Beberapa Waktu lalu Masih ada Nelayan Yang menggunakan Bom Untuk Menangkap Ikan Penggunaan Bom Ikan Tidak hanya Mematikan Ikan-ikan Tapi Juga Menghancurkan Terumbu Karang Tempat Ikan hidup Dan Berkembang Biak Selain itu Akibat Aktifitas Manusia Tutupan Karang Di tempat-tempat Yang akan Direhabilitasi Hanya Tersisa 25% Sampai 50% Dengan Adanya Proyek Ini Diharapkan Nilai Kesehatan Terumbu Karang Di tempat Yang Direhabilitasi Dan Kepulauan Derawan Merupakan Salah satu Tujuan Wisata Indonesia Untuk Minat Khusus Yaitu Wisata Bahari Berupa Menyelam Dan Snorkeling Tim Redaksi TVRIKAL Tim Melaporkan Sudara Informasi Mengenai Pelatihan Produksi Olan Khas Kutai Kartanegara Akan kami Hadirkan Untuk Anda Untuk itu Tetaplah Bersama kami Halo Semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku Akan Membantu Semua Orang Menuju Migrasi TV Digital Dimana Disiarandigital.id Dan Call Center 159 Ayo Semuanya Dukung Migrasi TV Digital Bersih Gambarnya Jernih Suaranya Dan Canggih Teknologinya Gimana Bersih Bersih Jernih Kan Siaranya Jangan Khawatir Semua ini Gratis Tidak perlu Beli kuota Internet Dan Tidak perlu Biaya Berlangganan Bagi Bagi Kamu Yang Masih Menggunakan TV Analog Cukup Dengan Satu Langkah Mudah Untuk Televisi Yang Sudah Siap Digital Cukup Scan Ulang Siaran TV Kamu Untuk Menangkap Siaran TV Digital Banyak Pilihan Programnya Persih Gambarnya Jernih Suaranya Dan Canggih Teknologinya Ayo Kita Beralih Ke Siaran Televisi Digital Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Kalimantan Timur Hari ini Informasi mengenai Warga Desa Sumber Sari Belajar Membuat Kritik Akan kami hadirkan Dalam segmen Pernak Pernik Berikut ini Warga Desa Sumber Sari Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara Mengikuti pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran Olahan dari sayuran ini Akan dijadikan Produk Andalan Selain sayuran segar Yang telah menjadi Produk Unggulan Desa Agroisata ini Puluhan Warga Desa Sumber Sari Kecamatan Loakulu Kutai Kartanegara Yang tergabung Dalam PKK Warga mengikuti Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran Di Balai Pertemuan Umum Desa Sumber Sari Pelatihan yang diinisiasi Politeknik Negeri Samarinda Atau Polnes ini Merupakan bagian dari Pendampingan Desa Sumber Sari Menjadi Desa Agroisata Yang lebih baik Salah satu jenis olahan Yang dipelajari Pembuatannya Dalam pelatihan ini Yakni Stik berbahan Daun Kelor Warga juga belajar Membuat keripik Dari sawi hijau Kedua olahan ini Dipilih Karena dirasa Bisa dinikmati Semua kalangan usia Selain itu Olahan ini Diharapkan Bisa menjadi Buah tangan Yang bernilai Gizi tinggi Untuk para wisatawan Yang berkunjung Ke desa ini Selain sayuran segar Harapan kami di sini Bersama ibu-ibu PKK PKK itu program Kesejahteraan keluarga Jadi kami mengembangkan Mengembangkan Keterampilan Atau keahlian Dari ibu-ibu PKK itu sendiri Dan nantinya Yang diharapkan itu Ibu PKK Atau anggota PKK Bisa mengajak Ibu-ibu yang lain Beserta Remaja-remaja Yang mempunyai Keterampilan Kami dari sisi akademisi Hari ini Dalam rangka Membantu masyarakat Yang Di desanya ini Terkenal dengan Agro-wisata Maka Selain masyarakat Dapat nantinya Yang berkunjung itu Membawa pulang Sayur-mayur yang segar Tentu saja Ada produk-produk Olahan Yang hari ini Kami coba Ajarkan Kepada masyarakat Hanya saja Memang Hari ini Kami baru Permulaan Dikarenakan Memang masyarakat Belum punya standar Pengolahan Yang pasti Karena itu Kami mengajak Seorang pengajar Tentu saja Yang bisa Membantu Masyarakat Untuk mengolah Secara standar Pelatihan ini Rencananya akan Terus dilanjutkan Karena masih Dalam tahap awal Atau permulaan Selain itu Pendampingan Akan terus dilakukan Mulai dari Peningkatan mutu Produk layak jual Hingga pada tahap Pemasaran keluar daerah Agar bisa menjadi Produk unggulan Desa wisata Sumber Sari Dan berdampak Kepada pendapatan Masyarakat desa Rahmat Hidayat Dari Kutai Kartanegara Melaporkan Saudara memiliki Lahan terbatas Bukan berarti Tidak bisa Membuat taman Ada berbagai gaya Bisa dicoba Menjadi inspirasi Bagi warga Pecinta tanaman Selain fungsi Keindahan Kehadiran taman mini Di teras Juga bermanfaat Memberi ruang hijau Serta mempercantik Tampilan rumah Luas area teras rumah Yang semakin terbatas Membuat banyak orang Yang memiliki tanaman hias Tak bisa membuat taman Bila lahan sesempit itu Konsep yang cocok Adalah minimalis Gaya penataan taman ini Menuntut pemilik Berkreasi Di area super terbatas Selain pot tanaman Digantung Lahan sempit Dapat ditata Secara vertikal Karena tidak akan Memakan banyak tempat Pada dinding Bagian samping Minimnya Luas lahan Membuat banyak rumah Tidak memiliki pekarangan Agar tetap terlihat Hijau Dan sejuk Banyak warga Memiliki tanaman Hias gantung Untuk menghiasi Teras terbatas Mariatun Sofia Warga Samarinda Di kawasan Pramuka Menuturkan Tanaman hias gantung Dan taman vertikal Banyak peminatnya Terlebih Memiliki Pekarangan terbatas Saya menanam anggrek Ini sudah lama Sudah lebih dari 10 tahun Untuk menanam anggrek Saya membeli anggrek Yang memang betul-betul Cocok dengan kondisi Di rumah saya Saya tidak asal Membeli Anggrek Jenis anggrek Yang macam-macam Karena memang Saya sesuaikan Dengan kondisi Yang rumah saya Full mataharinya Yang tidak ada Naungan Tidak ada naungan Dari pohon-pohon Mungkin seperti itu Jadi Lebih menyesuaikan Apa yang sesuai Dengan kondisi kita Dengan keadaan rumah kita Tanaman hias gantung Pada dasarnya Adalah sebuah model Dalam menata Atau mendekorasi Tanaman hias rumah Jika biasanya Tanaman hias Ditanam Ditaman di halaman rumah Tetapi Karena lahan terbatas Tanaman hias Ditanam Menggunakan pot Kemudian digantung Kehadiran Taman mini Di setiap rumah Kini mulai Mencuri perhatian Bukan segedar Untuk menyerap polusi Dan menghasilkan oksigen Tetapi juga Untuk menunjang Dekorasi Atau pelengkap Konsep Arsitektur rumah Konsep taman mini Dipilih keluarga Milenial Adalah yang minimalis Dibuat sederhana Tetapi memberi Kesan elegan Dan menghadirkan Suasana rileks Bagi penghuninya Bagi Bagi Mariatun Sofia Hobi menanam Sudah ada Sejak belia Area untuk menanam Terbatas Karena tempat tinggal Berada di pinggir Jalan Pramuka Samarinda Sekaligus tempat usaha Dan tempat kumpul keluarga Dengan memanfaatkan Tanaman hias Yang ada di rumah Agar lebih nyaman Rapi Asri Dan lingkungan Lebih hijau Terlebih Di masa pandemi Masyarakat sedang Giat berkebun Tren menanam Harus memiliki komitmen Jangan latah Tetapi tidak sesuai Dengan kondisi Di rumah Mariatun lebih memilih Anggrek Karena tanaman hias Miliknya Dipilih yang jenisnya Mampu bertahan Dari terpaan matahari Langsung Baik siang Maupun sore hari Karena berdasarkan Pengalaman Bantan kepala sekolah Islam ini Mempunyai beragam Jenis anggrek Namun Karena kerap Mendapati tanaman rusak Maka dipilih Tanaman anggrek Berkarakter Tahan panas Salah satunya Dendrodium Kemudian jenis Katalia Ada juga jenis Panda Ada juga jenis Oksidium Cuman karena memang Full mataharnya Disini yang lebih Bertahan itu Jenis dendrodium Dan katalia Seperti jenis Anggrek panda Mereka bertahan Juga Cuman memang Harus dengan Perawatan yang Lebih Lebih ya Dari jenis Anggrek Katalia Dan Dendrodium Mungkin juga Perkembangan mereka Tidak semaksimal Anggrek Dendrodium Dan Anggrek Katalia Karena melihat Kondisi Dari Lingkungan Mariatun Mariatun Banyak membeli Secara online Ketimbang Diner Seri lokal Karena Anggrek Tren Variasi Jenis Lebih Pesat Dalam Proses Membuatannya Agar fungsi Taman Yang utama Sebagai estetika Tak hilang Pemilik Lahan Harus Mempertimbangkan Beberapa Hal Mulai Dari Kesesuaian Jenis Dan Model Bangunan Hingga Model Taman Dan Tanaman Yang Akan Digunakan Jika Memiliki Lahan Sisa Yang luas Mendekorasi Akan Lebih Mudah Namun Bagi Pemilik Tanah Terbatas Teknik Minimalis Ditonjolkan Dari Tanaman Tidak Terlalu Banyak Tanaman Karena Akan Menghilangkan Keindahannya Chris Hariadi Samarinda Laporkan Informasi Dari Wilayah Kalimantan Lainnya Akan Kami Hadirkan Untuk Anda Selengkapnya Dalam Segmen Lintas Borneo Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Menyatakan Pihaknya Kekurangan Tenaga Pendidik Mulai Dari Tingkat TKSD Hingga SMP Di Kabupaten Mempawah Kekurangan Itu Mencapai Antara 15 Hingga 30 Persen Dari Rasio Sekolah Dan Anak Didik Akibat Banyak Guru Yang Pensiun Dan Meninggal Dunia Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Mencatat Berdasarkan Presentase Kabupaten Mempawah Memerlukan Tambahan Tenaga Guru Hingga 30% Kadis Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah El Zurat 6 Mengatakan Kekurangan Ini Dikarenakan Banyak Tenaga Guru Yang Telah Memasuki Masa Pensiun Selain Pensiun Terdapat Juga Tenaga Guru Yang Sakit Hingga Meninggal Hal Ini Membuat Tenaga Guru Di Kabupaten Mempawah Setiap Tahunnya Selalu Berkurang Meskipun Tenaga Guru Di Kabupaten Mempawah Berkurang Namun Proses Belajar Di Masing-masing Sekolah Masih Terbilang Normal Mengantisipasi Kurangnya Tenaga Guru Di Kabupaten Mempawah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Telah Mempersiapkan Sebanyak 400 Lebih Tenaga Guru Lewat P3K Dengan Adanya Tenaga Guru Dari P3K Ini Diharapkan Dapat Menjamin Mencukupi Kebutuhan Tenaga Guru Di Kabupaten Mempawah Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah Juga Mengupayakan Tenaga Guru Honor Lewat Dana Bos Untuk Mengatasi Kurangnya Kebutuhan Tenaga Guru Di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Saudara Bank Sampah Di Kota Pontianak Hingga Kini Terus Bertambah Dengan Adanya Bank Sampah Diharapkan Mampu Mengurangi Volume Sampah Hingga 30% Satu Di Antara Bank Sampah Yangni Bank Sampah Induk Katulis Tiwa Yang Berlokasi Di Nipah Kuning Dalam Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Telah Dibangun Sejak 2019 Lalu Keberadaan Bank Sampah Induk Di Pontianak Barat Ini Setidaknya Bisa Mengurangi Sampah Yang Berasal Dari Kecamatan Sekitar Seperti Kecamatan Pontianak Kota Selatan Atau Tenggara Hingga Sampah Yang Akan Diangkut Ke TPA Batu Layang Tidak Membludak Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Menargetkan Bisa Mengurangi 30% Dari Total 360 Ton Sampah Buang Di Tempat Pembuangan Akhir Berkurang Serta Lebih Termanfaatkan Selain Itu Juga Mengurangi Trafik Armada Sampah Dari Wilayah Kota Ketep Batu Layang Sehingga Bisa Menghemat BBM Serta Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Bank Sampah Ini Nantinya Akan Mengakomodir Dan Menghimpun Hasil Pengumpulan Dari Unit Bank Sampah Maupun Bank Sampah Mini Yang Ada Di Lahan Yang Bisa Dimanfaatkan Seperti Biji Plastik Komposting Untuk Menjadi Pupuk Dan Sebagainya Kita Harapkan Sampah Di Kota Pondena Bisa Berkurang Target C kan 30% Yang 2023 Nanti Di TPA Bisa Berkurang Dan Bahkan Bisa Lebih Dari TPA 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 Saudara Mohon Maaf Atas Gengguan Yang Terjadi Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Hari Ini Akhirnya Saya Dimpos Naga Dan Saya Aisy Gunaji Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Unduh Diri Dari Hadapan Anda Ayo Dukung Terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena Bersih Gambarnya Jernih Suaranya Canggih Teknologinya TVRI Kautin Kautara TVRI Etala TVRI Kautin Kautara TVRI Kautin 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 Kautin